SRI WIJAYA FC kembali membuka peluang lolos ke babak 12 besar pasca meraih kemenangan atas PSPS Riau. Kini SRI WIJAYA FC berada di posisi 4 dengan poin 13. Menyisakan satu lagakandang kontra PSMS Medan, peluang anak asuh Henry Susilo ini masih ada. Selain memaksimalkan lagakandang untuk meraih 3 poin, SRI WIJAYA FC juga masih berharap PSSI akan mengabulkan permohonan peninjauan kembali pengurangan poin. Seperti diketahui, SFC dihukum pengurangan 3 poin karena melanggar kewajiban memainkan pemain U21 sebagai starter saat berjumpa semen padang. Secara matematis, jika menang melawan PSMS dan PK dikabulkan, maka SRI WIJAYA FC akan finis dengan poin 19. Meski harus bergantung dengan performa PSMS dan Persiraja, kans SFC ke babak 12 besar cukup terbuka.